Selamat, ini malam teman-teman, ya saya bikin video ini setelah 12 malam hari Rabu. Info, masih ada slot ya untuk kelas BATS 17, sudah terisi sekitar 11 orang. Sekarang untuk kita mulai di tanggal 18 besok, silahkan yang mau daftar, bisa chat admin untuk tanya dan ngobrol dulu sama admin. Deskripsi dan penjelasannya sudah ada di sana, sudah ada di sini, di channel telegram kita. Yang belum tahu, channel telegram kita, Anda bisa ketik t.me slash Marantan Academy. Silahkan join channel ini free, edukasi, ada sinyal, ada materi. Nah, kalau teman-teman yang ada di area Semarang dan sekitar, silahkan mampir ke Sentraline Mall, Lantai UG, Semarang ya. Sentraline Mall itu di Kimangun Sarkoro. Nah, cuma begini guys, karena saya sendiri nggak stay di sana setiap hari, saya minta untuk Anda chat ke kita dulu, bikin janji. Biasanya kita akan jadikan satu pertemuan di hari Rabu atau Sabtu. Rabu atau Sabtu. Jadi, teman-teman jangan langsung datang, takutnya kita nggak di sana. Atau kantor pasti close. Oke, teman-teman. Jadi, sebaiknya Anda kontak kita dulu, chat kita dulu, untuk bisa datang ke lokasi dan ketemu dengan kita sekaligus ngobrol. Banyak plan ya, yang minggu ini kurang saknil. Yus di Kanada ini kurang saknil saja, langsung terbang. Lalu ini, ini Pond Sterling ya. Before, ini after ya teman-teman. Longsor. Ini before-nya. Ya, harapannya kita cancel di atas. Ternyata sudah turun duluan. Nggak masalah, nggak rezeki kita. Santai aja. Nah, teman-teman pasti sudah dengar bahwa Pak Jokowi bilang ekonomi kita 2023 akan buruk, akan suram. Cuman jujur, untuk bisnis ya, secara derivatif. Saya pikir kita nggak terganggu ya. Nggak terganggu. Karena Anda tahu bahwa kita bisa sell dulu atau buy dulu. Paham ya? Sell dulu atau buy dulu. Kita bisa sell mengharapkan harga itu turun, atau buy mengharapkan harga itu naik. Tinggal bagaimana metode yang kita gunakan, dan risk manajemennya seberapa. Ya, teman-teman. Jadi, mungkin resesi nggak akan mengganggu trader forex, atau trader di bidang margin trading, karena kita sudah terbiasa MC mungkin, kita sudah terbiasa ke floating, dan macam-macam. Hal itu menjadi biasa ya. Saya harap sih, teman-teman sudah malah lagi MC, biar nggak resesi. Oke, nah, teman-teman, Anda khawatir nggak? Anda takut nggak dengan resesi? Nanti tolong jawab di kolom komentar ya, teman-teman. Ada satu hal yang menarik nih, yang mau saya sampaikan dulu. Sebelum kita ke materi ini, fundamental ya. Karena kemarin ada yang bertanya tentang fundamental, dan belum sempat terjawab di webinar hari Senin. Ya, nanti akan saya jawab. Anda tahu, ada peluang bagus, ya. Ini ada saham industri, jamu, dan farmasi. Sido muncul. Sido. Kodo imeternya Sido. Anda bisa lihat daily-nya, market crash ya, teman-teman. Dari high, dari tertingginya berapa, ini kita cek. 1.070. Harga sekarang ada di 6.60. Ini bukan derivatif, ini saham. Kita beli fisik. Kalau saya lihat, angka Fibonasi ya, 50% dan 61% di area demand. Ini ada area demand nih. gitu, teman-teman. Di berapa area demandnya? Kita coba cek lagi. Di 625, 625 rupiah, dan di bawahnya ini, 535. Sempat ada resisten, sebelah kiri jauh, tahun 2014, 575. Anda bisa tunggu beberapa level yang Anda pantau. Tadi demand 1, ini kalau saya bilang demand 1, ini demand kedua, ya, atau ini di SR Flip-nya. Anda bisa pantau nanti. Sudah muncul juga eksis ya, teman-teman, dari 2014. Peluang atau awal kehancuran ini. Ya, itu tadi. Teman-teman harus tahu kalau Anda trading saham kan, Anda mulai dengan baik. Saat harga longsor begini, Anda sudah bayar di atas ya, cuma bisa cut loss atau tunggu. Kalau Forex, kelihatan ada penurunan, sinyal penurunan. Sinyal penurunan sudah nampak ya, teman-teman. Dari sini, low di break. Low. Lower low. Anda tahu area apa ini? ya, teman-teman. Ini supply. Quasi model level. High, low. Higher high. Lower low. Pull back dulu, baru dia longsor. Jadi untuk Anda yang belum percaya bahwa S&D price action bisa digunakan dalam trading apapun, lihat ini, teman-teman. pola ini pun ada di saham. Quasi model. Oke. Nah. Jadi apakah si do muncul ini mengawali bahwa dia turun dari bulan Juli sampai sekarang masih turun. awal, apakah si do muncul dulu, baru nanti lainnya, kita nggak ngerti. Cuma ini bisa Anda anggap peluang atau apapun, silakan lah. Ini hanya saya cerita aja, bahwa price action juga kita bisa pakai untuk saham. Nah, kembali lagi teman-teman, ke resesi ya. Kita akan bahas fundamental dari sudut pandang STA. Sebenarnya begitu, saat ada fundamental besar, emang saya cenderung menghindari. Saya cenderung menghindari. Ada kalanya orang bilang fundamental itu merangsang. fundamental merangsang. Merangsang. Price. Pergi. Sezun. Supply. Atau demon. Ya. Atau fundamental mempercepat TP kita. Oke. Nah. Boleh juga Anda berpikir seperti itu, teman-teman. Cuma untuk news akhir-akhir ini, untuk news akhir-akhir ini, mungkin sebaiknya teman-teman jangan trade on news. Karena jujur ini secara makro ekonomi lagi kacau ya. Jadi mungkin fundamental Anda hindari dulu. Anda hindari dulu. Karena ekonomi juga lagi nggak bagus keadaannya. Jadi fundamental Anda bisa hindari dulu. Memang bisnis kita forex tidak kenal resesi. Kita bisa baik, bisa share di tempat-tempat yang kita kehendaki atau tempat-tempat yang kita tuju. tetapi Anda harus punya hitungan. Harus punya money management. Kalau tidak sama saja. Anda melahan. Cepat MC, cepat habis duitnya, cepat habis dana. Sama kayak beli saham nyangkut, sama saja. Jadi untuk sekarang ini saya harap Anda hindari dulu fundamentalnya. terlalu besar efek dari semuanya. Terlalu besar efek dari semuanya. Dan saya harap saat Anda trade, tolong agak irit ke resiko. Agak irit ke resiko. Dan jangan sering-sering trade. Sabar dulu saja. Lebih tunggu konfirmasi lebih baik. sabar dulu saja. Menghadapi kondisi sekarang. Saya akan coba lihatkan besok tanggal 13. Sebentar lagi sudah tanggal 13. Jam 12 nanti. Jam 1 ini nanti ada notulen rapat FMC. Anda harus waspada posisi Anda. Nah lalu jam setengah 8 malam ini ada data inflasi teman-teman. Ada data tingkat inflasi dari US. Anda tahu ya resesi yang terjadi yang terjadi sekarang ini. Penyebabnya apa? Ini inflasi. Jadi fundamental besok malam itu setengah 8 akan sangat mempengaruhi keputusan The Fed. Jika memang inflasinya naik lagi mungkin The Fed masih akan menaikkan suku bunganya lagi. The Fed masih akan menaikkan suku bunganya lagi. Jadi harap berhati-hati besok. The Fed akan menaikkan suku bunganya lagi. Jadi setelah ini mungkin ada rapat The Fed lagi. Kapan? Saya lupa jadwalnya. Ya. itu akan sangat berpengaruh kepada hasil suku bunga. Bisa saja sehingga inflasinya naik, suku bunga dinaikkan lagi. Dan Anda tahu bisa terjadi lagi strong US. Strong US. Karena Anda lihat yang pantau DXY ya. di market cukup kuat naiknya. Dan memang sekarang sedang membentur area supply. Sudah terkoreksi ke demand juga. Harganya sedang bounce di tengah-tengahnya antara supply atau demand. Pasti ada di tengah-tengahnya. Mungkin bisa saja dia keluar dari zona ini, dua ini, entah dia move up atau move ke bawah after dari fundamental besok. Atau mungkin fundamental malam ini nanti. FOMC. Kalau inflasi naik lagi bisa saja ini makin ke atas. Makin strong. Makin strong. Karena Anda lihat kalau di forex factory dia bilang CPI aktual greater than forecast is good for currency. Yang ini juga aktual greater than forecast is good for currency. Jadi kalau ini inflasinya lebih besar good for currency. Jadi mata uangnya akan menguat lagi US-nya. Jadi besok karena berhati-hati karena efeknya akan berkesinambungan. Harus Anda pahami efeknya akan berkesinambungan. Dan masalah US ini enggak cuman berefek ke US saja. Anda harus tahu banyak yang berefek sangat-sangat banyak. salah satu yang mulai jatuh sudah sidok muncul. Yang lain belum kelihatan. Apakah akan menyusul atau tidak. Anggap saja ini peluang atau sekedar info dari saya. Kalau mobile levelnya Anda kelihatan. Sudah saya cantumkan di sini. Cuman ini bukan saran hanya ide saja. Hanya ide dari saya. Ada level 625, 535, atau 475 di resisten sebelah kiri. Jauh. Tapi kalau selain saya Anda enggak bisa cepat-cepat. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana STM melihat news sebaiknya saya hindari. Saya enggak mau trading di news yang besar-besar. Sangat beresiko. Harap aja sih memang iya. Harga akan jemput demand atau supply. Kalau hanya jemput doang. Kalau nembus. Kalau dia berbari arah. Mendingan keep safe saja. Kita pelan-pelan saja. Jadi di video ini yang akan saya bahas di depan tadi bahwa Forex tidak kenal dengan namanya resesi. Kita bisa buy dan sell. Tapi Anda harus tahu metodenya. Harus tahu money managementnya. Dan resesi ini diawali oleh inflasi. Besok ada data inflasi lagi. Anda harus aware aware sama data itu. Karena akan berkesinambungan ke suku hubungan tefat juga. Ya. Jadi pengaruh fundamentalnya bagaimana? Kita nggak tanggepin ya. Intinya fundamental kita hindari. Dan saat ini terjadi peristiwa yang cukup besar juga. Jadi cukup cukup Anda harus lebih ekstra hati-hati. Ya teman-teman. ada salah satu contoh saham yang sudah mulai rontok. Nggak ngerti ini faktor apa? Bisa saja faktor dari resesi ini. Ya. Oke. Keep safe your trading. Jaga benar-benar modal Anda. Memang tanpa adanya risiko tidak akan ada game. Tapi risiko kanlah yang baik. Risiko kanlah yang benar. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga saran dan masukan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Thank you. Selamat malam dan God bless. Sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.